Uluh, uluh, meni gelis-gelis pisan ini teteh-teteh penari ya bos. Dalam event tari Merak Masal di depan gedung sate, ribuan penari berbagai usia berlenggak-lenggok dengan gemulainya. Duh, cantik-cantik banget ya warna kostumnya. Lengkap dengan mahkota Merak di kepala mereka. Ya iya cantik lah, kan inspirasinya emang tubuh dan bulu si burung Merak yang cantiknya udah mendunia. Lihat tuh, kibasan sayap dan ekornya. Duh, cantik banget. Tapi sayang, kecantikannya pula yang bikin Merak makin langka bos, soalnya banyak diburu. Huhuhuh, sedih ya. Makanya kita ajakin bos-bos semua dolan ke sebuah peternakan si unggas langka ini. Ini jenis Merak yang legal buat dipelihara dan dikembang biakannya bos, jadi aman. Kita kenalan dulu sama sang peternak yang masih muda belia, tapi omsetnya udah 400 jutaan per tahun. Nama saya Bimasak Joga Pratama, usia saya 25 tahun. Saya melihara Merak ini sudah sampai 8 tahun. Dan semua Merak-Merak di sini legal, jadi tenang aja. Mau tau seperti apa? Tetap di Cuan Bos. Wih bos, berarti Mas Bima udah mulai membudidayakan Merak sejak usianya masih 17-an. Keren ya? Sweet 17-nya mengandung Cuan. Ia memang cinta mati sama segala jenis burung bos, terutama si cantik Merak ini. Ada banyak jenis Merak di dunia bos. Nah, yang dikembangkan Mas Bima ini adalah jenis-jenis yang legal dipelihara. Seperti Merak biru, blorok, putih, silver, dan cameo yang rata-rata berasal dari India. Masing-masing punya keunikan sendiri di bagian ekornya. Makin cantik buntutnya, makin mahal juga harganya. Yang paling indah itu kalau saya berbicara jenis ya, biasanya itu putih. Itu putih itu anggun banget kelihatannya. Terus biasanya di ujung ekornya itu ada kayak jenis mata, begitu. Oh, ternyata si putih lah primadonanya bos. By the way bos, udah pada tau belum kalau Merak-Merak yang bulunya rupawan ini adalah Merak Jantan? Yes, para jantan menggunakan pesona buntut kipas mereka buat memikat para gadis-gadis Merak saat musim kawin tiba. Merak tertampan udah pasti dapet betina idola. Yang tampangnya biasa-biasa aja, ya butuh waktu lebih lama buat menemukan jodohnya. Kalau udah bertemu pujaan hati, Merak-Betina akan segera bertelur biasanya cuma satu kali dalam setahun. Hmm, pantes aja langkah ya bos. Kayak gini nih bentuk telur Merak. Kalau dibanding telur ayam, telur Merak ukurannya lebih besar dan warna cangkangnya lebih putih. Jadi ini adalah telur Merak yang saya dapat dari kandang hari ini. Dan telur Merak ini langsung saya taruh di inkubator. Jadi tujuannya adalah untuk memaksimalkan produksinya. Nah, jika menggunakan inkubator ini bisa menghasilkan 28 sampai 35 telur dalam waktu satu tahun. Dan di dalam inkubator ini hanya membutuhkan waktu 28 hari dengan suhu 38 derajat. Setelah satu bulan, dia akan menetas dan menjadi anak Merak seperti itu. Nah, kalau udah menetas, bayi-bayi Merak ini belum kelihatan cantiknya bos. Tampangnya mirip sama anak ayam sih ya. Bulu-bulu indah mereka baru akan tumbuh di usia 2 tahunan saat mereka makin dewasa bos. Walaupun kelihatannya cantik menggoda, jangan sok akrab sama Merak ya bos. Kadang mereka bisa galak juga. Jalunya ini yang jadi senjata. Maya nih kalau kena kulit kita. Salah satu cara biar emosi mereka terkendali adalah gak boleh telat kasih makan bos. Makanan favorit si Merak adalah serangga, termasuk jangkrik hidup seperti ini. Terus lengkapi juga nutrisinya dengan aneka sayuran seperti toge dan sawi. Jangan lupa pelet biar makin kenyang. Dan racikan jamu biar makin setrong, apalagi di musim hujan begini. Ketika Merak sakit atau bawa penyakit, itu bisa nular ke yang lain. Ya harus benar-benar merhatiin lah, harus tau lah kalau ayam itu lagi sakit. Nah kudu jelini mengenali penyakit si Merak biar gak nularin temen-temennya bos. Mirip-mirip penyakit unggas lainnya lah bos. Biar sehat terus, kebersihan kandang juga jadi kunci utama. Kadang Merak harus punya area bertanah bersih seperti ini bos. Ini fungsinya buat mereka mandi. Si Merak akan menggosokkan bulu-bulunya ke tanah, agar terbebas dari kotoran bos. Nah, kalau kepikiran pengen ternak Merak juga kayak mas Bima, bikin kandangnya yang besar dan tinggi ya bos. Karena badan Merak kan bongsor. Dan dia suka terbang-terbang juga, walaupun gak terlalu tinggi. Namanya juga burung ya. Nah, berbagai jenis perintilan pemeliharaan Merak ini dipelajari mas Bima satu persatu selama 8 tahun loh bos. Mahal banget nih ilmunya, karena berangkat dari pengalaman. Bima juga ngalamin tuh beberapa kali gagal sampai patah hati karena Meraknya pada mati. Terus nyerah. Ya enggak lah, kalau nyerah ya gak bakal jadi sebesar ini. Betul gak mas Bima? Sekarang udah mulai paham, jadi ya merawatnya udah gak ada masalah kayak gitu. Serunya, sekarang penghobi Merak makin banyak bos. Ada yang beli untuk dipelihara sendiri dan koleksi. Ada juga yang emang pengen kembangin bisnis budidayanya. Wah, bakal makin banyak nih peternak Merak. Bahkan ada juga loh, kebun binatang swasta yang beli Merak dari mas Bima. Karena sejauh ini, pengiriman udah mencakup seluruh Jawa bos. Terutama kota-kota besar di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah bos. Jadi penasaran nih mas, modalnya berapa sih kalau pengen budidaya Merak? Terus, cuan gak sih mas? Jadi kalau untuk ternak Merak ini, modal awal itu kalau kita beli sepasang indukan ya. Sepasang indukan saya kasih contoh jenis Merak Biru. Merak Biru itu sepasang 20, 20 juta. Itu usia 2,5 tahun, usia yang ideal. Jadi kalau untuk keuntungannya, dari satu betina itu, itu bisa jadi 20 sampai 30 telur. Dan ketika satu telur itu berhasil jadi anakan, anakannya usia satu hari itu sudah berharga 2 juta. Jadi 2 juta dikali 30, sebanyak itulah untuk modal. Jadi sekali produksi, langsung balik modal. Nah bos, mas Bima sekarang punya 3 ekor jantan yang dipasangkan dengan 14 betina bos. Setahun, bisa tuh bertelur sampai 200 butir. Artinya, kalau semuanya menetak sehat dan per ekor anakan dihargai sekitar 2 jutaan, Masa tuh, 400 jutaan per tahun, alias 35 jutaan per bulan bos. Wah, cakep banget nih cuannya bos. Bisa jadi usaha yang menjanjikan banget, banget, banget. Makanya, pasangkan seekor jantan dengan beberapa betina sekaligus bos, biar makin banyak telurnya. Terus, kalau mau belajar langsung gimana cara sukses beternak Merak, Ya sini Atuh, berguru sama Mas Bima, si peternak muda yang berbahaya. Salut Mas! Udah pada lihat kan gimana cara saya ternak Merak? Buat para bos-bos nih yang pengen melihara Merak, yang pengen belajar, bisa langsung ke saya. Yang pasti, cuan bos! Terima kasih sudah menonton!